Hingga 2 April 2020, Rumah Sakit Darurat COVID-19, WISBA Atlet Jakarta Pusat merawat 449 pasien dengan rincian 276 pasien pria dan 173 pasien wanita. Sementara itu, sebagai upaya untuk menjaga lingkungan tetap steril, Kamis Yang Aparat TNI Angkatan Darat melakukan penyemprotan seluruh area rumah sakit. Sejumlah personil TNI Angkatan Darat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa sudut Rumah Sakit Darurat WISBA Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat. Penyemprotan mulai dari zona hijau Tower 1, Pos 1, Ruang IGD dan sekitarnya hingga menyisir keluar menuju Pos 7 dan Pos 8. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh area Rumah Sakit Darurat COVID-19 WISBA Atlet tetap steril. Sementara itu, hingga Kamis Siang, data pasien yang dirawat di Rumah Sakit WISBA Atlet sebanyak 449 pasien yang meliputi 276 pasien pria dan 173 pasien wanita. Dari data tersebut, pasien positif COVID-19 berjumlah 125 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, 242 orang. Dan orang dalam pemantauan atau ODP, 82 orang. Sementara berdasarkan data per 2 April 2020, jumlah total pasien positif corona di Indonesia menjadi 1.790 kasus. Dari data ini, 1.508 orang dalam perawatan, 112 orang telah dinyatakan sembuh, dan 170 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.